Terima kasih Anda masih bersama kami, pemerintah kita ke informasi mancanegara. Tewasnya George Floyd membuat perusahaan Walt Disney tergerak untuk memperkuat dukungan kepada organisasi nirlaba yang memperjuangkan kestaraan. Walt Disney berencana mendonasikan 5 juta dolar untuk mendukung organisasi tersebut. Walt Disney berencana akan mendonasikan 5 juta dolar untuk mendukung para non-profit organisasi atau NPO. Dan dimulai dengan memberikan 2 juta dolar terhadap NPO Nasional Association for the Advancement of Colored People. Menurut Chief Executive Officer dari Walt Disney Company Bob Capek, penggunaan Floyd membuat Amerika untuk sekali lagi menghadapi kasus ketidakadilan bagi orang kulit hitam. Donasi yang mereka berikan tak lain dan tak bukan sebagai bentuk dukungan bagi pekerja NPO yang terus berusaha. Usaha ini juga merupakan bagian dari komitmen Disney untuk mendukung organisasi yang bergerak di bidang keadilan sosial. Selama bertahun-tahun Disney telah merangkul NPO yang memperjuangkan orang-orang kulit berwarna. Dalam menjuarakan kestaraan ini Disney telah melakukan beberapa hal. Seperti menggelotorkan 2,5 juta dolar kepada United Negro College Fund untuk membantu siswa kurang mampu agar bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selain membantu dalam bentuk dana, Disney juga mengelola program pemberian hadiah lewat Disney Employee Matching Gift. Dalam program tersebut, Disney melibatkan karyawan-karyawannya, yaitu dengan memberikan hadiah atau bantuan ke organisasi yang diakomodir oleh Disney sendiri. Berbagai sumber IDX Channel.